Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Lera Hidayat. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang Aku Laku. Jadi bagaimana caranya melakukan pembelian di aplikasi JDID menggunakan limit cicilan aplikasi Aku Laku. Nah, sebelumnya nih buat kalian yang baru gabung di channel ini boleh kalian klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian mendapat informasi terupdate dari channel ini. Nah, teman-teman aplikasi Aku Laku sendiri ini bekerja sama dengan beberapa aplikasi belanja online ya. Jadi di sini ada beberapa mitranya, kita buka aja untuk aplikasi Aku Laku-nya ya. Nah, di sini saya sudah ada di aplikasi Aku Laku di menu Payletter ya. Jadi di sini yang pertama adalah silahkan kalian pastikan dulu Payletter aplikasi Aku Laku kalian atau limit kredit aplikasi Aku Laku kalian itu bisa digunakan ya, ada nominalnya. Nah, di sini silahkan pastikan. Kemudian di sini kalian bisa lihat untuk mitra cicilannya, teman-teman ya. Nah, di sini ada Bukalapak, kemudian juga di sini ada JDID, ada BliBli, Sopi, kemudian dan yang lain sebagainya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara melakukan pembelian di JDID menggunakan limit kredit aplikasi Aku Laku. Nah, langsung aja kita akan membuka aplikasi JDID-nya ya. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah ada di aplikasi JDID. Nah, buat kalian yang belum daftar aplikasinya, silahkan kalian download dan kemudian silahkan selesaikan dulu untuk pendaptarannya. Nah, jadi di aplikasi JDID ini ada 5 menu, teman-teman ya. Yang pertama ada menu home, kemudian di sini ada kategori, kemudian juga di sini ada feed, dan di sini ada trolley ya, dan di sini ada akun ya. Nah, di sini kita akan langsung aja coba untuk melakukan pembelian di JDID menggunakan limit kredit aplikasi Aku Laku. Nah, di sini kita akan cari dulu untuk barangnya ya, teman-teman. Nah, kebetulan di sini saya ingin membeli untuk celana ya. Oke, misalkan di sini celana panjang ya. Oke, kemudian di sini kita langsung check out aja. Nah, kemudian setelah seperti ini, teman-teman pastikan kalian sudah mengisi untuk alamat pengiriman ya. Nah, setelah itu di sini ada pengirimannya. Nah, di sini standarnya Rp14.000 ya. Oke, kemudian di sini ada 2 pilihan metode pembayaran. Yang pertama di sini pembayaran online, di sini ada bank transfer, kartu debit atau kredit, ada Gopay, cicilan lainnya. Nah, di sini yang kedua ada COD ya, teman-teman. Nah, kita pilih aja pembayaran online, kemudian silahkan kalian pastikan untuk subtotalnya ya. Nah, di sini ada ongkir, ada diskon juga, dan yang lain sebagainya. Nah, kalian juga bisa mengecek untuk pochernya ya. Siapa tahu kalian mempunyai pocher. Nah, setelah sudah seperti ini, langsung aja kalian klik lanjutkan. Nah, di sini kalian akan diarahkan ke pembayaran ya. Nah, di sini mohon bayar dalam 29 menit ya. Oke, jadi di sini teman-teman ada e-wallet, ada kartu kredit, debit instant, virtual account, kemudian juga di sini ada cicilan tanpa kartu. Nah, karena di sini kita ingin melakukan pembayarannya menggunakan metode kredit aplikasi Aku Laku. Kalian silahkan pilih aja cicilan tanpa kartu kredit ya. Nah, di sini ada pilihannya teman-teman ya. Ada Kredipo buat kalian yang menggunakan Payletter Kredipo. Kemudian di bawahnya ada Aku Laku. Nah, di sini juga ada pembayaran Ada Kami dan yang lainnya ya. Kalian pilih aja untuk metode pembayaran aplikasi Aku Laku ya. Aku Laku. Setelah sudah seperti ini, di sini akan muncul teman-teman ya. untuk pembayaran bulanannya ya atau tenor pembayarannya. Kayak di sini kebetulan yang ditawarkan adalah 1 bulan ya, Rp135.000. Nah, jika kita jumlahkan untuk harga awalnya adalah Rp133.000 ya. Itu jika dibayar secara cash atau total langsung lunas ya. Tapi kalau di sini melakukan metode pembayaran menggunakan limit kredit Aku Laku, di sini 1 bulan menjadi Rp135.000 ya. Jadi sekitar ada Rp2.000 ya selisihnya. Nah, menurut saya ini cukup murah ya teman-teman ya. Jika kalian ingin melihat detailnya, klik aja di sini detail pesanan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini harga pesanan Rp150.000 ada diskon. Kemudian juga ada biaya pengiriman dan jumlah Rp133.000. Nah, karena di sini kita menggunakan cicilan selama 1 bulan, maka kita harus membayar Rp135.000 ya. Jadi masih murah. Nah, jadi di sini untuk biaya adminnya 0 ya atau tidak ada biaya admin. Nah, setelah sudah selesai kita klik aja bayar. Nah, di sini muncul keterangan cicilan tanpa kartu kredit. Jadi di sini ada penawaran atau diskon-diskon ya. Langsung aja kalian klik lanjutkan. Nah, maka di sini kita akan masuk atau login ke aplikasi Aku Laku punya kita teman-teman ya. Nah, di sini kita masukkan aja untuk nomor yang terdaftar di aplikasi Aku Laku dan kemudian masukkan sandi Aku Lakunya. Nah, setelah kalian berhasil login atau berhasil masuk di aplikasi Aku Laku kalian maka di sini ada nominal pesanannya teman-teman ya. Jadi di sini Rp133.000 ya. Nah, di sini juga ada limit kredit aplikasi Aku Laku kalian ya. Di sini akan ditampilkan. Kemudian di sini tenornya 1 bulan dan kemudian di sini rincian pembayarannya bisa di klik ya untuk keterangannya. Nah, di sini teman-teman untuk nominal cicilannya Rp133.000. Nah, di sini ada biaya bunganya sebesar Rp5.400 ya. Kemudian di sini total nominal tagihan jadi menjadi Rp138.400. Nah, di sini juga ada tanggal pembayarannya ya. Jadi di sini harus dibayar 10 Mei 2022 ya. Jadi tergantung kalian mengambil atau kreditnya kapan ya. Nah, setelah seperti ini langsung aja saya mengerti. Kemudian kalian tinggal centang aja yang ini kemudian langsung konfirmasi pembayaran. Oke, kita konfirmasi pembayaran aja. Nah, kemudian silakan masukkan pin pembayaran aku laku kalian ya. Nah, di sini teman-teman pembayaran sudah berhasil dilakukan ya. Ada notifikasinya juga. Kemudian juga di sini pembayaran berhasil ya. Jadi sudah berhasil melakukan pembayaran menggunakan metode kredit di aplikasi aku laku. Nah, ini kita kembalikan aja. Nah, di sini pembayaran sudah selesai dilakukan. Kami akan segera mengirim pesanan Anda. Nah, jadi setelah seperti ini kita tinggal menunggu barangnya dikirim kemudian melakukan pembayaran bulanannya ya. Itu nanti ya teman-teman. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Cara melakukan pembelian di aplikasi JDID menggunakan metode cicilan aplikasi aku laku. Nah, JDID ini terkenal dengan jargonnya JDID pasti ori ya teman-teman. Jadi di sini mudah-mudahan barang yang dikirim itu original atau bagus. Nah, di sini di status pengirimannya di menu dikemas jadi di sini pesanan Anda sedang menunggu pengiriman ya. Jadi di sini kita tinggal tunggu aja. Nah, kemudian kita akan cek di aplikasi aku lakunya ya. Pembayaran di aplikasi aku lakunya. Jadi di sini kita bayar ke aplikasi aku lakunya. Nah, teman-teman di sini saya sudah ada di aplikasi aku laku. Kita cek untuk pembayarannya tadi ya yang di JDID ini. Masuk aja ke menu pay letter kemudian silakan kalian pilih tagihanku ya. Klik aja tagihanku. Nah, kemudian silakan kalian klik aja rincian. Nah, di sini muncul teman-teman ya. Jadi sudah muncul nominal pembayarannya ya yaitu Rp138.000 ya sudah tergabung. Nah, di sini juga ada waktu pemesanannya. Jadi di sini Rabu 13 April 2022 ya teman-teman atau pada saat video ini dibuat. Nah, ketika sudah seperti ini ketika barangnya sudah sampai sudah kita terima dan sudah oke untuk barangnya tinggal kita lakukan pembayarannya bulan depan. Nah, di sini juga bisa kita klik untuk rincian pesanannya ya. Di sini channel pesanan JDID ya teman-teman atau JD kemudian di sini nama produknya celana panjang kemudian nominal pemesanan Rp133.000 ada nomor pesanan dan juga status transaksi di sini berhasil. Jadi, kita tinggal melakukan pembayarannya. Nah, jadi itu dia ya terkait dengan belanja di JDID menggunakan pembayaran cicilan aplikasi AkuLaku. Jadi, cukup mudah digunakan ya. Oke, itu aja untuk video kali ini semoga dapat menambah informasi. Jika ada yang ditanyakan boleh kalian tanyakan aja di kolom komentar. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.